hmmm ini enak banget loh temen temen oke, nanti kalau resep lengkapnya lihat di akhir video ya assalamualaikum bun, lembur nih papa taper, bikinin cemilan dong gue juga gapapa kok oke, mau cheesecake coklat gapapa? boleh, boleh, boleh sip, bentar ya oke, malam ini kita mau bikin cheesecake coklat ya kita awali dengan melelehkan lihat, saya ikutin kompor dulu ya melelehkan 50 gram coklat 50 gram butter 100 ml susu dan 200 gram cream cheese dipanaskan dengan api kecil ya temen temen kita masukin susunya kita masukin cream cheese nya udah saya timbang tadi dulu 200 gram oke, sampai semuanya teraduk ya temen temen nah diaduk gini ya temen temen ya diaduk aduk tapi ini belum panas sih jadi supaya cepet mencair ya temen temen nah ini temen temen ini walaupun ada sedikit mengerindil krim cheese nya gak apa-apa ya ini udah selesai ya kita angkat nah ini kita parut dulu ya kulit lemon tapi karena saya tidak punya lemon saya gunakan jeruk nipis kita sisihkan dulu ya oke bahan-bahan selanjutnya temen temen ini adalah campuran dari 50 gram tepung terigu 20 gram bubur coklat dan 20 gram tepung maizena lalu ini tadi kulit jeruk nipis yang sudah saya serut 4 kuning telur yang kulit telurnya sudah disisihkan ke sini 140 gram gula halus dan jeruk nipis 1 gram potong sebelum kita mengocok telur kita hidupkan oten dulu ya temen temen ya 170 derja supaya dia panas dulu ya sebelum kita masukin nanti oke kita tutup kita kocok putih telur ya temen temen ya masukkan 140 gula 40 gram gula lahan-lahan 0 2 2 3 5 Dan kita masukkan perasan jeruk nipis Dipocok sampai soft peak ya teman-teman ya Nah ini sudah soft peak ya teman-teman ya Kita matikan dulu Soft peak ini kalau kita membalikannya dia tidak jatuh ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita keluar ya Yang sudah kita panaskan di awal tadi Ketempat yang lebih besar ya teman-teman ya Karena akan diaduk dengan putih telur Kalau bukan tempat yang lebih besar takutnya tidak cukup Kita masukkan kuning telur satu persatu Kita masukkan kuning telur sampai yang 4 kuning telur tadi ya teman-teman ya Yang di barang 4 putih telurnya sudah kita kocok Kita kocok Kalau ini sudah tercampur Masukkan ini Tepung Terigu 50 gram Bubuk coklat 20 gram Dan Maisena 20 gram Kita campurkan Kita campur seperti ini Sehingga dia mengental ya teman-teman ya Lalu terakhir kita masukkan Serutan kulit jeruk tadi Dalam adonan ini Berikutnya Kita masukkan dulu 1 per 3 dari putih telur Kita aduk balik ya teman-teman ya Aduk balik Seperti ini Lanjut Kita masukkan semuanya Putih telur yang sudah tiga Kita kocok Kita aduk balik Seperti ini ya teman-teman Supaya adonannya tidak mengempes Oke Kita tuang ke adonan Ke loyangnya ya Teman-teman ya Kita tuang adonan Ke loyang Loyangnya Dialasi kertas roti ya teman-teman ya Lalu dikasih metega di bawahnya Oke Memanggangnya Kita taruh loyangnya Di atas loyang yang lebih besar Yang sudah diisi air di bawahnya ya teman-teman Kita taruh di oven Ini di oven selama 1 jam Paling lama 1 jam 15 menit ya teman-teman Oke kita tunggu Oke kita tutup ovennya Sampai jumpa 1 jam lagi Sudah 1 jam ya teman-teman Kita cek dulu Apakah sudah mati Tungguannya dengan metode tusuk Sepertinya sudah matang ya Tidak ada yang memempel lagi Pendunannya kita keluarkan Hati-hati ya panas Kita mengeluarkan dulu ya Oh panas sekali Kita taruhkan dari daya-daya yang bisa Itu dia Karena saya tidak rapi Memasang Kertas rotinya Jadi dia bergerigi Oke teman-teman ya Coba kita potong ya Ini lembut Memanggang Yang dikasih air ke bawahnya itu Itu berguna untuk lembutan Nah ini cream cheese ya Yang tadi tidak terlalu Tidak terlalu meleleh Kita coba ya Ini enak banget Teman-teman Oke Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton